Intro Selamat malam peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Menarik begitu dalam dunia politik hari ini begitu Ini ya Hasto PDP terima pengakuan para ketua umum partai Tersantra ya Kartu Traf begitu ya Ini apa begitu kan maksudnya apa begitu kan Jadi kalau saya simpulkan adalah Hasto mulai membongkar bagaimana ketua-ketua umum partai Yang kemudian tersantra disitu begitu kan ya Dengan kekuatan Pak Jokowi selama ini bukan tidak mungkin Kalau Pak Prabowo menang ya Apakah tetap akan dimunculkan itu begitu kan ya Dengan adanya tersantra seperti ini Kalau Pak Prabowo menang kan aman begitu kan Tetapi kalau Anies Baswedan menang ya Jangankan masuk ke lubang semut begitu kan ya Ya masuk ke lubang apapun akan dikejar begitu kan Gira-gira seperti itu begitu kan Jadi kalau semisalnya begitu kan ya Koalisi ini koalisi gemuk yang kemudian Ada yang ketua umum dan tersantra gimana begitu kan Bagaimana dengan kasus-kasus yang ada begitu kan ya Apakah ini juga menjadi tersantra kepada mereka begitu Saya sudah mewanti-wanti sejak dulu begitu kan Bahwa ketua umum bisa saja tersantra mereka begitu kan Dan pada akhirnya Hasto mulai akan membongkar bagaimana Kartu ya traf yang dimunculkan oleh selama ini begitu kan Ya kita lihat saja bahwa dorongan-dorongan dari hal ini Masyarakat sudah paham Oposisi juga sudah tahu dari dulu begitu kan ya Hasto PDP terima pengakuan ya Para ketua umum partai tersantra kasus ya Tersantra kartu traf begitu kan disitu begitu Kita lihat saja begitu bagaimana kontestasi politik ini begitu kan Apakah ini hanya sebagai cari aman Kan begitu logikanya begitu kan Atau hanya segedar bahwa partisipan yang penting posisinya aman ya Dukung si A yang penting posisinya aman atau apa begitu kan ya Bahkan di satu sisi mengatakan termasuk NT Ratu, Meg, and Kolega ya bos katanya begitu ya Saya yakin bahwa ada partai yang tidak tersantra atau malah punya kartu tandingan Bagaimana kartu traf ya si Harun Masiko katanya begitu ya Makanya biar gak dipegang kartu trafnya jangan main kartu katanya Sepil nama sepil dong begitu kan ya Ini ya komentar-komentar dari netizen begitu kan Ini merupakan ya kritikan kepada Hasto sebenarnya ya Betapa jeleknya kondisi ya hari ini begitu Anggota ketua umum partai yang disantra ber ya keserakahan mereka Ya dijajah sejak dari pikiran ketua umum Bukan lagi perwakilan DPR ya DPR negara atau berdaulat ya Emang PDP tidak tersantra katanya begitu ya Ya pastilah disitu begitu kan Bagaimana ya kartu-kartu itu dibuat Pak Jokowi sedang memegang itu begitu kan Artinya apa? Artinya kalau PDP tetap melawan bisa saja Harun Masiko didatangkan oleh Pak Jokowi Begitu kan Dengan hitungan detik saja begitu kan Gampang kan begitu kan Maka PDP tidak pernah melawan ya Kan lalu Harun Masiko didatangkan disitu begitu Wah ya Hasto hati-hati loh begitu kan ya PDP hati-hati begitu kan Nyanyian-nyanyian itu pasti muncul disitu begitu Sehingga ya menurunkan elektabilitas dari Pak Ganjar Ya alasan-alasan mengapa PDP agak melempam berhadapan dengan Pak Jokowi Salah satunya masyarakat sudah paham begitu kan Kalau Harun Masiko didatangkan gimana begitu kan ya Betapa getar ketirnya mereka begitu ya Bahkan ya ini kan menandakan bebroknya rezim Jokowi ya Katanya begitu ya 7 tahun bangsa besar ini dibikin kardil katanya begitu Ini banyak sekali pro dan kontra ya disitu begitu Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinya Kalau masyarakat begitu sudah paham bagaimana ketua-ketua umum yang tersantra disitu begitu kan ya Ya sehingga tidak berkutik begitu ya Tergantung dari Pak Lurah apakah ini mau dilanjut atau tidak begitu kan Musik kira-kira seperti itulah ya Jadi inilah perdebatan-perdebatan politik hari ini begitu Dan bahkan Hasto mengatakan ini Hasto PDP terima pengakuan ya para ketua umum partai tersantra traf ya Kartu traf ya Sekretaris Jenderal PDP ya perjuangan ya PDP Hasto Kristianto mengaku menerima pengakuan sejumlah ketua umum partai politik Perihal kartu traf yang dipegang saat menyinggung begitu kan ya Pencalonan putra sulung presiden RI Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden Menurut Hasto kondisi yang membuat Gibran menjadi ya calon wakil presiden di kubur lawan merupakan pembangkangan politik Adal politikal ya Disobedits begitu kan ya terhadap konstitusi Bahkan ya Indonesia negara ya spiritual di sini moralitas ya Nilai kebenaran dan kesetiaan sangat ya kedepankan ya Apalagi ya apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran Sebenarnya adalah politik ya disobedits ya terhadap konstitusi rakyat Indonesia Ujar Hasto Dalam artian memainkan peran disitu begitu kan MK mulai digoya Dan bahkan lolos disitu begitu ya Karena pamannya disitu begitu kan ya Pamannya yang mengadili Kira-kira seperti itu nyanyian lah Jadi pada intinya ini sangat-sangat luar biasa begitu ya Kesemuanya dipadukan dengan rekaya sehukum DMK Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik Yang merasa kartu trafnya dipegang ya Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian ya Bahkan lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan Wah ada apa begitu Jangan-jangan ditekan untuk mendukung Prabowo Gibran Ya jangan-jangan dari mereka begitu kan ya Dalam keterangan presnya itu Hasto mengatakan PDP telah memberi keistimewaan yang begitu besar kepada Presiden Jokowi Namun kini ditinggalkan oleh PDP Begitu lanjut Hasto Saat ini dalam suasana sedih Bahkan ketika DPP dari partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting Sebagai struktur partai yang paling bawah Banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi Karena begitu mencintai dan memberi lakukan free speech yang begitu besar kepada Presiden Jokowi Makanya begitu kan ya Menjadi apa namanya Menjadi kekuasaan itu begitu kan Ya sangat penting juga ya melihat dengan politik Pak Jokowi begitu kan Oposisi itu sudah tahu begitu kan ya Apa hanya gerak-gerak Jokowi meninggalkan PDP lalu kemudian Hasto mulai kepanasan PDP agak mulai panik PDP agak mulai apa namanya Dan pada akhirnya kan oposisi banyak ya Kemudian sejak dulu 9 tahun oposisi kok digituin begitu kan Dan pada intinya apa yang terjadi begitu Lihat saja masyarakat hari ini Sudah tahu bagaimana politik Pak Jokowi begitu kan Hasto kan baru sadar mereka begitu Setelah dihianati baru sadar mereka begitu kan Diibaratkan orang pacaran begitu kan Pacaran-pacaran Sangat cinta begitu kan sesama pasangannya Eh tiba-tiba ditinggal menikah dengan orang lain Siapa yang tidak kecewa begitu kan ya Padahal teman dekatnya sudah memperingati mereka begitu kan Jangan terlalu sayang Nah sama dengan Pak Jokowi seperti ini begitu kan ya Pak Jokowi begitu dengan PDP PDP terlalu sayang kepada Pak Jokowi Ya anaknya menjadi wali kota Solo diberikan Menantunya diberikan Semuanya diberikan begitu Dan pada akhirnya ketika Pak Jokowi keluar dari situ begitu kan ya Memilih anaknya sendiri untuk menjadi calon wakil presiden Apa yang terjadi begitu kan Yang terjadi di situ adalah Sakit hati mereka begitu Ya diberatkan mereka seperti itu begitu Bahkan ya di satu sih mengatakan ini menutup keterangan presnya Dengan harapan ya Awam begitu kan Gelap demokrasi yang terjadi saat ini ya Dapat segera berlalu ya Jadi artinya apa Kalau kita simpulkan ya menurut saya pribadi Hasto itu begitu kan PDP mulai kehilangan maruah kekuatan politik hari ini Jelas di depan mata itu sudah kalah Karena 65% kekuatan itu berada di tangan Pak Jokowi Begitu kan ya Sekarang lihat saja 60% itu sudah kembali kepada Pak Prabowo Begitu kan Apa yang mau kita lawan begitu PDP terhadap Pak Jokowi Tidak berani mereka Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda Report Kesaraya ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe dan youtube Hoda di podcast rakyat ini Terima kasihove Terima kasih telah menonton!